Bandung dikenal sebagai penghasil produk fashion terbaik di tanah air. Salah satunya adalah produk sepatu yang dibuat oleh tangan atau handmade di sentra sepatu Cibaduyut. Dan di tengah upaya untuk kembali bangkit pasca pandemi, para pengrajin sepatu Cibaduyut kini menghadapi satu masalah yakni soal regenerasi. Kawasan Jalan Cibaduyut sudah sejak tahun 1920-an terkenal menjadi sentra pembuatan sepatu di Bandung, Jawa Barat. Pamornya sempat naik meski kemudian sekarang semakin menurun. Salah satu permasalahannya adalah kurangnya regenerasi perajin sepatu di Cibaduyut. Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disdaging Kota Bandung menyebut bahwa di tahun 2021 terdapat 382 perajin sepatu yang berada di tiga kelurahan di sekitar Jalan Cibaduyut, Kota Bandung. Jumlah ini menurun tajam dari tahun-tahun sebelumnya yakni sebanyak 577 perajin. Dari 382 perajin yang masih eksis, mayoritas memang sudah berusia 40 tahun ke atas. Sobarkah adalah satu dari 382 perajin sepatu yang masih eksis di wilayah Cibaduyut. Akah, panggilan akrab lelaki yang berusia 54 tahun ini, bercerita bahwa ia meneruskan tradisi keluarganya sebagai seorang perajin sepatu yang dirintis sejak tahun 1928. Akah menyatakan kurangnya regenerasi perajin sepatu tak lepas dari perkembangan zaman. Dahulu, Akah sering membantu pekerjaan orang tuanya di selah-selah tugas sekolah. Sementara kini, anak-anak para perajin lebih banyak yang tertarik untuk bermain game. Kekhawatiran dianggap mempekerjakan anak di bawah umur juga menjadi salah satu penyebab regenerasi berjalan lambat. Akah juga menyoroti soal pelatihan-pelatihan yang dilakukan pemerintah kurang tepat sasaran. Saat ini pelatihan mengenai pengembangan industri sepatu lebih banyak diikuti oleh pemilik usaha sepatu dan bukan ditujukan untuk mencetak perajin baru dari kalangan anak muda. Dulu, kalau zaman bawah saya itu, setiap benggal itu kalau ke UPT itu mewakilkan beberapa orang pekerja untuk belajar di sana, teknologi. Kalau sekarang bukan. Ownernya yang sekolah di sana. Kadang-kadang yang belum bisa sepatu ingin belajar di sana, ikutan. Karena sama pemerintah itu ada dalam setahun itu satu sampai dua kali pelatihan. Kalau para pekerja belajar, ya di rumah-rumah gini aja. Akah berharap pemerintah bisa mengembangkan kemampuan para perajin dengan modernisasi alat, namun tidak melupakan ciri khas sepatu cemaduyut, yakni teknik konstruksi sepatu yang disebut dengan teknik beneh atau hand welt. Teknik ini merupakan teknik pembuatan sepatu yang paling dihargai mahal di dunia, karena penjahitan sepatu dilakukan dengan menggunakan tangan dan menggunakan bahan-bahan yang terbaik. Angga Putra, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat